Hal pertama yang saya lihat dari Banele Mbaryal ini adalah mesinnya, ya mesinnya ini beda banget dengan mesin-mesin motor yang saya lihat kebanyakan Karena mesinnya ini tegak lurus mas bro, lihat aja, ini tegak banget gitu, dan kenal potnya, super duper gede banget Ya wajar sih, ini kan 400cc, tapi yang bikin, bikin gagal fokus itu, ini kenal potnya tuh jadi panjang banget gitu Ya mesinnya juga ada emblem ya, yang merupakan emblem ikonnya Banele Mbaryal, memang singa Tuh, lihat Ini kalipernya cuma satu piston, tapi gede banget nih mas bro, cakram belakangnya Yang bikin keren itu adalah di joknya, jok ridernya, yang mana dia punya per di bawahnya Keren banget nih mas bro, beneran keren Cuman gimana ya, tankinya itu ya klasik banget lah gitu Cuman memang ini beneran tanki ya, dan di sampingnya dia ada kayak aksen karet Ini beneran karet ini Jarang ada loh, motor dengan tanki yang di sisi kanan kirinya tuh ada karetnya Ya meskipun dia generinya klasik, tapi tetep dia memakai sistem pengamanan ABS Iya kan Dari depan memang klasik banget nih mas bro Ya, dia masih konvensional, masih memakai lampu bohlam Baik di lampu shen dan lampu headlightnya Oke, untuk speedometernya, dia semi-semi digital dan analog Jadi disini ada RPM-nya, ada jam-nya, dan ada trip 1 atau trip 2-nya gitu Nah, coba saya update disini Oke, ya kan Trip 1, trip 2, dan total Kalau disini bisa mengganti miles atau kilometer Terus, disini juga ada indikator gear-nya Gear berapa, kayak gitu Dan untuk digital-nya dia memakai full, sorry Untuk indikator bensinnya dia memakai digital Nah, ini disini adalah Oh, sorry, ini RPM-nya dan ini adalah speedometernya Untuk kuncinya ya, kayak gitu Untuk kuncinya keren banget Jadi dia kayak gini kuncinya Dan kalau misal kita tak kena Ditutup Oh, mantap Dan kalau misalnya dibuka Nah, keren Di setang di sebelah kiri Kita bisa menemukan tombol untuk menaktifkan ABS Atau mengaktifkan ABS Nah, disini standar ya Disini ada lampu bell, ada lampu scene, dan ada dim Tapi juga disini ada past dim ya Oke, sementara untuk di sebelah kanan Dia ada electric starter Ada lampu hazard, dan agent kill Nah, yang bikin keren Itu adalah dari Lampu, eh, sorry Dari Remnya Yang mana dia bisa di setting Dari 1, 2, 3 Agak berat Ya, pokoknya bisa di setting lah Untuk bagian belakang dia juga sama Dia juga masih Konvensional juga Baik lampu stock lamp dan lampu scene-nya Jika di bagian untuk lampu dan Dudukan plat nomor ini adalah plastik Beda banget dengan ini Yang full besi ini kang bro Full besi Dan karena dia memang berat Jadi Dipikin pegangan Tangan ya Ini berguna Kalau misalnya kita mau standar tengah Atau Untuk Pegangan daripada Pamponcengnya Untuk gearnya Dia gede banget nih Kayak gitu Ini ukuran gearnya adalah 46 Kayaknya sih Rantinya juga Ukurannya berapa ya Gede sih Gitu Tapi kalau untuk Ban belakangnya Dia ukurannya 4,5 inci Dengan ring 18 Tuh Seperti kan Sementara Untuk ban depannya Dia memakai Ukuran 3,5 inci Dengan ring 19 Oke Gimana menurut Plus Pro Jujur aja Ini motor Keren banget Dan Ya ini memang build up ya Build up dari Benelli Langsung daripada Italia Karena Gak pernah ada Dan motor itu juga Langka banget Kalau misalnya disini Lihat detail-detailnya Klasiknya Dapat banget Oke Mas Pro Terima kasih Udah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video Foto Blank Seng Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih